Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya berjumpa lagi dengan saya disini di channel muliadi muliadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat table di Microsoft Word bagaimana caranya disini saya sudah mempunyai sebuah format table yang ingin ini kita jadikan sebagai contoh untuk membuat table di Microsoft Word langkah yang pertama kita buka kilo kosong di Microsoft Word kemudian kita pilih pack layout kemudian kita pilih sheet untuk menentukan ukuran kertasnya kita pilih A4 kemudian klik orientation untuk menentukan jenis kertas berdiri ataupun miring untuk memilih jenis kertas miring kita pilih landscape kemudian kita klik margin untuk memberikan baris pinggir halaman kita pilih nero kemudian kita lihat contohnya Hai dan disini ada daftar nama penduduk nama desa nama kecamatan kabupaten provinsi langsung saja kita kita buat kita ketik nama judul tabelnya lalu enter lalu enter lalu enter lagi lalu enter lalu enter nah sekarang bagaimana caranya untuk mengubah huruf ini menjadi huruf besar caranya kita block kemudian klik menu home kemudian pilih change size kemudian pilih uppercase lalu mempertebal hurufnya kemudian kita beri ukuran hurufnya nah sekarang bagaimana judul tabelnya berada di tengah-tengah halaman kita klik center seperti ini sekarang biasanya kita beri titik 2 kita tap tekan shift lalu titik 2 tekan tap lagi tekan shift lalu titik 2 tekan tap lagi lalu titik 2 kemudian kemudian tap lagi tekan shift lalu titik 2 sekarang enter lalu bagaimana caranya cara membuat tabel di Microsoft Word caranya pertama sekali klik insert kemudian klik table kemudian klik insert table nah disini di number of column disini untuk menentukan berapa column yang ingin kita gunakan kita ketik 14 dan disini di number of row untuk menentukan jumlah baris column kita ketik 8 kemudian kemudian disini pilih fact column kemudian ok seperti ini kita lihat contohnya lagi disini ada CLNU nama nip tempat lahir tanggal lahir kita buat kita lihat contohnya lagi disini ada jenis kelamin sel jenis kelaminnya menggambungkan dua kolom menjadi satu kita buat caranya kita blok lalu klik kanan lalu pilih margin class kita ketik disini ada LK kemudian disini ada PR kemudian kita lihat contohnya lagi disini ada nama ayah ibu kandung yang menggambungkan dua sel caranya adalah kita blok sel ini lalu kita klik kanan kemudian klik margin class kemudian ketik nama ayah tersemerik lalu enter kemudian kita lihat contohnya lagi disini disini ada alamat alamat ini menggambungkan lima sel kolom kita buat kita klik di sel yang pertama lalu kita drag kita blok kemudian klik kanan lalu pilih mario class lalu kita ketik halamat kita lihat lagi contohnya disini ada RT RW Desa Kejamatan Kebupaten Provinsi kita buat Desa Kejamatan Kabupaten Provinsi Nah sekarang kita blok sel NO ini kita gabungkan klik kanan pilih mario sel kemudian sel nama ini kita gabungkan klik kanan pilih mario sel kemudian tempat tanggal lahir kita blok klik kanan pilih mario sel tanggal lahir begitu juga kita blok klik kanan pilih mario sel sekarang bagaimana caranya huruf ini kita ubah menjadi huruf besar caranya blok di blok semua hurufnya kemudian klik sel sel kemudian pilih upper chest nah sekarang bagaimana cara untuk meletakkan tag ini berada di tengah-tengah sel caranya kita blok blok semua tagnya kemudian kita klik layout kemudian klik unlink center nah begini caranya kemudian kemudian untuk mengecilkan hurufnya kita pilih menu home kemudian klik font set kemudian kita pilih ukurannya yang sesuai nah sekarang kita memberikan warna color pada judul table bagaimana caranya kita blok semua judul table kemudian kita pilih shading nah disini kita bisa menentukan warna-warna yang ingin kita gunakan misalnya kita menggunakan warna yang yang biru ini kemudian kita rapikan tabulnya caranya adalah letakkan spasi di salah satu sel kolom supaya tampil url nya nah sekarang kita rapikan kolom tabul nya letakkan kursor di ruler kemudian di sebelah kiri kemudian tahan dan tarik nah seperti ini kita sesuaikan ukuran kolom nya kita sesuaikan semua disini lupa kita ketikkan tadi kita sesuaikan seperti ini kita sesuaikan semua supaya muat nah seperti ini dan sekarang tabulnya sudah selesai kita buat dan bagaimana misalnya setelah kita membuat tabulnya ada masih kekurangan kolomnya caranya caranya kita akan spasi misalnya di kolom tanggal lahir ini lalu klik layout kemudian kalau kita ingin menambahkan kolom tabulnya di sebelah kiri kita klik insert left nah seperti ini jika misalnya kita ingin menambahkan kolomnya di sebelah kanan di sebelah kanan tanggal lahir ini kita klik spasinya di kolom tanggal lahir lalu klik insert right nah seperti ini kita undo dan bagaimana misalnya jika kita ingin menambahkan baris kebawah caranya adalah letakkan spasi di baris paling bawah lalu kita klik insert below nah seperti ini barisnya bertambah kebawah dan bagaimana misalnya jika kita ingin menambahkan baris kolom ke atas saya ketikkan dulu nomor urut barisnya jika misalnya kita ingin menambahkan baris di atas nomor urut 2 ini caranya adalah letakkan spasi di nomor urut 2 ini lalu klik insert the bow klik nah seperti ini nah sekarang bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan baris di bawah nomor urut 2 ini caranya adalah block letakkan kursor di pinggir sebelah kiri tabel di margin seperti ini lalu klik insert below nah seperti ini sekarang bagaimana caranya jika kita ingin memperbesar baris kolom caranya adalah letakkan kursor di pinggir sebelah kiri di margin kemudian klik kiri kemudian block kemudian klik kanan pilih tabel properties kemudian pilih row kemudian pilih specific height kemudian tentukan ukuran baris tabelnya kemudian klik ok nah seperti ini baris tabelnya sudah besar dan bagaimana caranya membuat lebar ukuran kolom ini sama besar secara otomatis caranya adalah block semua kolom yang ingin kita buat ukurannya sama lebar kemudian di kanan pilih tabel properties kemudian pilih kolom kemudian klik prefer width kemudian tentukan ukuran kolomnya kemudian ok nah sekarang ukuran kolom-kolom ini sama besar dan sekarang bagaimana caranya jika kita ingin menggantikan garis-garis tabelnya caranya adalah kita block semua tabelnya kemudian klik kanan kemudian klik border and shading kemudian pilih custom kemudian pilih garis yang ingin kita gunakan misalnya kita ingin menggunakan garis putus-putus seperti ini kita klik kemudian klik ikon garisnya dua kali sampai memunculkan garis yang kita pilih nah seperti ini ini adalah garis-baris yang sudah muncul kemudian klik ok nah seperti ini sekarang baris kolomnya sudah berubah menjadi garis putus-putus nah sekarang bagaimana caranya jika kita ingin memberikan judul tabelnya ada di setiap halaman kita block judul tabelnya kemudian klik kanan kemudian pilih tabel properties kemudian klik rapid as header kemudian klik ok nah seperti ini kita lihat di judul tabelnya nah ini sudah muncul judul tabelnya di semua halamannya dan bagaimana cara menghilangkannya kita kita block lagi di judul tabelnya kemudian klik kanan kemudian klik tabel properties kemudian klik di rapid as header untuk menghilangkan centang garisnya kemudian klik ok nah seperti ini nah sekarang yang terakhir bagaimana caranya memberikan nomor urut pada tabel ini caranya adalah kita hilangkan dulu nomor ini kita delete nah caranya adalah letakkan simpasi pada sel pertama nomor urut kemudian klik number kemudian klik number left dan kemudian letakkan kursor di number nya kemudian klik kemudian tekan control tambah shift tambah m secara bersamaan arp seti ini sekarang letakkan kursor nya sampai muncul kursor seperti ini kemudian klik kemudian klik kanan kemudian copy kemudian blok semua sel yang ingin kita berikan nomor urut tabel nah seperti ini sekarang klik kanan kemudian pasteka nah seperti ini sekarang tabel ini sudah mempunyai nomor urut tabel beginilah cara membuat tabel di microsoft world semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat buat teman-teman itu artinya video ini tidak sia-sia oke saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.